Seakan tak puas dengan karir di jagad hiburan, bahkan bermain stripping di sinetron tukang bubur naik haji hingga tahun ketiga, Andi Arshil mengepakkan sayap ke dunia bisnis. Sempat jatuh bangun saat memulai bisnis 4 tahun lalu dan sempat bangkrut usahanya hingga tutup 3 tahun lalu, kini usahanya telah berkibar. Bahkan Arshil dengan bangga memamerkan kantor barunya yang ia desain sendiri dengan gaya dan model kafe. Halo pemirsa Inten semua, welcome to my office. Jadi disini kalau misalkan saya lagi gak syuting atau lagi gak ada kegiatan yang lain biasanya ya saya diada di kantor. Setelah 4 tahun lalu, di tahun pertama bukan malahnya untung tapi malah rugi bahkan minus gitu. Jadi waktu itu kantor sempat tutup dan saya memulai dari garasi rumah gitu dan hingga sekarang 3 tahun sekarang, Alhamdulillah sekarang udah bangkit lagi. Nah udah jadilah seperti ini. Oh iya itu asli dari negaranya, itu misalkan dari Dubai, itu dari Thailand, terus ada dari Istanbul. Itu apa ya, jadi kalau misalkan ada yang telat-telat datang, ini ada nih, ini dari Istanbul, ini asli dari Istanbul. Jadi dari negaranya langsung beli gitu. Terus ini ada koper-koper gitu. Ini, ini. Apa yang mau bedakan di sini? Ini desain sendiri, ini, ini lukisan, saya suka lukisan, ini lukisan dari Bali gitu, saya suka bunga-bungaan gitu, jadi bunga sakura putih gitu. Terus saya suka sesuatu yang vintage gitu, dan kantor yang nyaman, sebenarnya sih ini kantor travel cuman konsepnya kayak kafe gitu, jadi sangat nyaman. Kantor barunya memang Arshil sendiri yang mendesain. Kantor berkonsep sebuah kafe yang berisi pernak-penik dari berbagai belahan dunia yang pernah ia kunjungi. Dan di setiap sudut ruangan kantor barunya ada pula foto keluarga. Ini kalau di sini foto-foto bersejarah, ada beberapa foto yang belum semua sih saya taruh. Oh, ini ada yang dari Korea, itu ada yang dari Istanbul, eh saya sendiri nih. Ada dari, lagi umbro, ada yang dari Hong Kong, mana ya? Oh, di atas. Ada terus ada yang di bandara, ada yang, ada macem-macem lah, di Arab Saudi, Mekah, Jeddah, itu di Dubai. Ini di Dubai, ini sekeluarga dari Dubai. Ya, macem-macem. Oh, ini Paris. Kalau ini saya lupa ya beli di mana ya? Ini jamnya saya lupa di mana? Jam. Saya lupa beli di mana dan ini, kalau nggak, ini di Mesir nih. Ini Mesir. Sorry. Ini Mesir nih. Egypt. For decorative professionally, nothing to do for. Ini Galileo nih. Galileo ini nih, apa, simbolisasi apa ya, orang, ya pengetahuan. Galileo. Ini Galileo, saya sengaja beli Galileo. Nih. Yang ini itu ruang pelayanan. Ruang pelayanan. Ini ruang pelayanan, di sini, gitu. Saya suka sekali lihat yang sesuatu yang ini vintage, jadi bikinnya kayak gini. Taruh yang, ini foto-foto lama, gitu. Jadi nyari, gitu. Sourcing banget, gitu. Nyari. Tahun berapa, tahun berapa, ini tahun berapa, tahun berapa. Ini Batavia Indonesia, Batku 17, nih. Wah, bang. Siaga. Dapet dari mana nih, Pak? Hah? Cuma nih, Awan, dapet dari mana? Awan cari sendiri. Cari, pasti. Tepat-tepat. Tepat-tepat gitu, Wak? Ini mobil-mobilannya. Nih. Koleksi ya, Pak? Iya, koleksi-koleksi saya. Saya suka koleksi benda-benda unik, gitu. Ini, untuk saya, nih. Agus, kan? Jadi, Suka, jadi pasti ngeliat koleksi aja. Nah, ini lantai dua. Pada malu semua, pada lari. Hah? Hah? Iya, iya. Kalau ini namanya tembok sejarah, nih. Itu ada banyak foto-foto. Ini foto-foto dari awal. Saya buat keberangkatan pertama, terus-terus-terus-terus sampai ke bawah. Gitu. Banyak banget, ya? Alhamdulillah. Siap cinti. Karir pemeran tokoh Robby di sinetron tukang bubur naik haji ini memang tengah meroket. Tangan dinginnya pun berhasil mengembangkan bisnis yang dirintisnya sejak 4 tahun lalu. Tak berlebihan kalau dibilang sukses di dunia sinetron, juga dijagat wira usaha. Namun sayang, dalam hal asmara, Arshil tak semoncar di dua hal tadi. Sempat dijodoh-jodohkan oleh penggemar setia dengan Citra Kirana, pasangannya di serial Tukang Bubur Naik Haji, namun hingga kini tak jelas ujung pangkalnya. Padahal sang ibu berharap anak kesayangannya itu segera menemukan jodoh. Dulu ketemu saya mungkin saya 3 tahun lebih muda kali. Karena sekarang sudah 3 tahun syutingnya. Dulu masih, ketemu dulu masih? Malu-malu. Malu-malu. Sekarang? Kalau maluin sekarang. Bukan malu-malu. Kalau masih sama aja. Pertama kali udah dilihat saya imut-imut. Terus sekarang amit-amit. Karena udah 3 tahun tuh. Udah bosan nih latinya. Bosan ya nanti masih. Enggak, sama aja. Masih tetap sama. Emang gak mau kan kita adalah calon bapak dan juga calon ibu. Kapan ya ini jadi jauh sampe? Enggak tau loh. Sebentar lagi apa? Itu semangatnya sebenarnya sebentar lagi kalau Ciki mah. Sebentar lagi apa ya. Kalau sebentarnya orang Jawa kan lama. Berarti. Kena deh. Orang Jawa. Dia jauh-jauh-jauh-barat kok. Aku Jawa-barat loh. Sunda tuh Jawa-barat. Iya, kenapa sih? Dua lawan satu loh ini. Tiga malah sama diri bayinya. Mana kamu ini? Copot lah ngap. Beneran gue. Harapan saya sih begitu. Iya untuk jodohnya. Mudah-mudahan ketemu jodohnya. Meroketnya karir Andi Arsyul sepertinya bakal segera diikuti oleh Giorgio Abraham. Calon idola baru yang bermain di sinetron Anak-anak Indonesia. Yang penuh dengan pemain muda yang fresh, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Lantas seperti apa seru dan hebohnya ketika ada yang ulang tahun di lokasi syuting Anak-anak Indonesia? Saksikan di segmen berikutnya. Tampil dengan bintang muda yang fresh, cantik dan juga ganteng. Sinetron Anak-anak Indonesia langsung menyita perhatian. Lantas seperti apakah kesibukan artis-artis muda ini di lokasi syuting? Benarkah Giorgino Abraham diprediksi menjadi calon idola baru? Terima kasih telah menonton!